Pengedar uang palsu digerebek Polres Brebes, Jawa Tengah. Seorang pelaku, Imam Santoso, digerebek di rumahnya di kampung Saditan. Kasus ini terungkap setelah uang palsu digunakan untuk membeli motor senilai 9 juta rupiah. Dalam pengeledahan, polisi menemukan ratusan lembar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah yang belum digunakan. Sementara dalam pengembangan polisi, polisi pun menangkap seorang pelaku lainnya bernama Edi Prioni. Edi ditangkap saat berdagang di pasar malam. Polisi lalu menggeledah rumah Edi dan menemukan 200 lembar uang palsu pecahan 100 ribuan. Kepada polisi, keduanya mengaku mendapatkan uang palsu tersebut dari seseorang di Pekalongan. Uang palsu senilai 50 juta rupiah dibeli dengan harga 15 juta rupiah. Terima kasih.